Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada bulan Oktober 1945 Menteri Negara Mr. Sartono melakukan kunjungan kerja di kota Purwokerto Nah pada saat itu Mr. Sartono menjelaskan mengenai asas-asas pemerintahan Republik Indonesia yang berlandaskan pemerintahan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat Dan dinyatakan pula bahwa pemerintah Republik Indonesia itu berpegang kepada kedaulatan rakyat Jadi sebagai negara yang baru lahir Mr. Sartono ini mencoba memberikan penjelasan kepada rakyat Purwokerto mengenai asas-asas ke pemerintahan Republik Indonesia Jadi selama ini rakyat Banyumas atau Purwokerto itu lebih mengenal kehidupan ya katanya penjajahan Belanda kemudian penjajahan Jepang Jadi penjajahan Belanda sejak tahun 1831-1942 Nah kemudian 1942-1945 terhadir ke penjajahan Jepang Jadi sebagai bangsa yang terjajah kemudian merdeka maka masyarakat Indonesia khususnya di Purwokerto harus mengetahui asas-asas kepemerintahan Jadi kalau bupati dulu dilantik ya berdasarkan keturunan bupati sebelumnya karena pada zaman dulu menggunakan asas kenikratan maka nanti akan terjadi perubahan Nah perubahan yang mungkin pemerintahan yang sudah berbau demokrasi dan kedaulatan rakyat nanti bupati tidak lagi dijabat secara turun-temurun Nah perlu diketahui bahwa Mr. Sartono juga melakukan kunjungan ke Banyumas Kota Banyumas yaitu mendatangi kompleks jayangan karena disana disana tinggal itu ya pasukan mantan pasukan peta ya jadi pasukan peta ini adalah pasukan yang dididik oleh Jepang Nah setelah merdeka mereka itu kemudian tinggal di jayangan ya tentu saja setelah orang-orang Jepang yang diinterni disitu dikembalikan ke negerinya jadi setelah jayangan dikosongkan dari orang-orang Jepang yang diinterni disitu maka kemudian bekas tentara peta itu tinggal di jayangan Nah disitu Mr. Sartono memberikan semacam pidato untuk memberikan semangat karena pasukan ini akan segera dikirim ke daerah Kedu untuk semacam pengambil apa caranya ingin mengambil alih gitu ya jadi supaya sekutu yang sudah memasuki daerah Kedu bisa dihalo ya juga dengan mau ke Jogja itu ya dari pergerakannya dari kota Semarang kemudian ke Ambarawa maka pasukan sekutu itu akan dibendung di daerah Kedu ya khususnya Magelang supaya tidak memasuki ke kota Jogjakarta karena nanti kota Jogjakarta akan menjadi ibu kota Republik Indonesia ya setelah berpindah dari Jakarta nah perlu diketahui ya Mr. Sartono mengapa berkunjung ke Purwokerto karena nanti kota Purwokerto ini akan menjadi salah satu pusat pemerintahan Republik Indonesia khususnya Departemen dalam negeri dalam negeri jadi pemerintahan apa dalam negeri ya itu nanti pusatnya ada di kota Purwokerto nah sehingga kelihatannya unjungan Mr. Sartono ini akan memberikan masukan bahwa Purwokerto ini adalah kota yang aman untuk ditempatkannya kementerian atau pemerintahan dalam negeri di kota Purwokerto ini sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh